Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Video kali ini Aku merekomendasikan Jalan menuju ke Kedemang Kofi Yang ada di kaki gunung batu Juga kita Mampir ke saung tepian sungai Tempatnya ini asik Lesehan Sunda gitu teman-teman Nah yang belum nonton Linknya ada di kolom deskripsi Di bawah ya teman-teman Oh ya Nanti di pertigaan jalan Menuju gunung batu Ada jalan atau jalur puncak 2 Yang bisa tembus Sampai ke Cipanas Atau Ciloto puncak Nah selengkapnya Langsung nonton videonya Kita keluar exit tol Gunung Putri Atau Cikeas Lalu ambil jalan Ke atas Ini jalan yang di tengah ya teman-teman Bukan yang di bawah Arah ke Citerap Posisinya nih Jalannya di tengah ya Nah ini ada Plank Citerap Nanti kita belok kanan Belok kanan ini Adalah jalan raya Mayor King Eh sorry Jalan raya Mayor O King Lurus terus Kira-kira 3 km Sampai ketemu Pasar Citerap Nah ini melewati Pabrik Indosemen Dan juga sebelahnya Ada pom bensin Ini masih lurus terus Kita udah memasuki Pasar Citerap Nah disini Agak macet ya teman-teman Karena Memang rame Karena ini pasar Sampai ketemu Pertigaan Ketemu pertigaan Lalu belok ke kiri Ke jalan Sabilillah Disini Patokan belok kirinya Agak sulit Karena Ramai Suasana pasar Tapi ada Plank arah Citerap Presiden Di sebelah kiri Nah kalian belok ke kiri Situasi jalan Di dalam pasar Citerap ini Memang agak Ramai banget ya teman-teman Ini kalian harus hati-hati Ini banyak motor Yang parkir Ini banyak Kiosk-kiosk juga Disini Gak bisa kenceng Ini harus pelan-pelan Banget Ya Lihat sendiri Kita harus bergantian Dengan Pedagang Dengan orang-orang Yang naik motor Ketemu pertigaan Kita masih Lurus terus Masih di Jalan Sabilillah Ini Masih lurus terus Kurang lebih 8 km Ikuti Jalan utama Dan kalian Akan ketemu Jalan yang cukup Kecil juga Kita ketemu Jalan Raya Tajur Dan Jalan Raya Tajur Louis Bilik Ya pokoknya Ini Ngikutin jalan aja Ini sebenarnya Jalan Bercabang Ya teman-teman Kita ambil lurus Aja Nah ini ada Plang Puskes Mas Tajur Jalanannya Kembali Kecil Ya walaupun Muat 2 mobil Tapi ini Rame banget Jalanannya Kita harus Andri juga Untuk Melewati Jalan ini Ini banyak Kendaraan Bermotor juga Sebel banget Kalau ngeliat Mobil Besar Kayak gini Parkir Di jalan Yang kecil Kayak gini Padahal Jalanannya Juga ramai Pasti Akan Mengundang Kemacetan Di ujung Jalan Ya Tapi mau Gimana lagi Kita harus Lewat sini Ternyata Memang Banyak juga Yang parkir Disini Truk-truk Mobil Box Ya Disini Banyak Pedagang Sepertinya Nah Ini ada Lagi Oke lah Teman-teman Ini Lewat sini Itu harus Ekstra sabar Kita harus Menunggu Dan memang Ya Jadinya Lama lah Lewat sini Oh ya Teman-teman Untuk Melewati Perkampungan Di daerah Bogor Ini Apalagi Melewati Jalan Alternatif Dari Daerah Bogor Menuju Ke Puncak Itu Banyak Banget Orang Yang Ya Seperti Tadi Jalanan Kecil Diparkirin Sama Orang Biar Kita Bisa Lewat Lalu Juga Ada Pak Ogah Yang Nantinya Di Jalan-jalan Tertentu Itu Lumayan Banyak Banget Jadi Kalian Harus Siapin Uang Leceh Kita Sudah Memasuki Daerah Perkampungan Ini Kurang Lebih Sekitar 15-20 Menitan Lagi Kita Sampai Di Saung Tepian Sungai Oh ya Dari Pasar Citrep Tadi Sampai Ke Saung Tepian Sungai Itu Sekitar 1 jam 40 Menitan Ada Pak Ogah Lagi Gak Tau Ya Udah Berapa Pak Ogah Yang Kita Lewati Selama Perjalanan Kita Udah Sampai Di Saung Tepian Sungai Kita Istirahat Dulu Sebentar Disini Suami Aku Mau Ngopi Dan Aku Juga Mau Minum Es Rasanya Seger Banget Ini Siang Hari Dan Perjalanan Kita Jauh Tempatnya Asik Sesuai Dengan Namanya Tepian Sungai Saung Ada Di Pinggiran Sungai Setelah Istirahat Sebentar Kita Melanjutkan Perjalanan Lagi Ketujuan Utama Kita Yaitu Ke Kidemang Kurang Lebih Sekitar 1 Jaman Sampai Ke Kidemang Dari Saung Tepian Sungai Kondisi Jalannya Mulus Kita Melewati Perkampungan Ya Walaupun Lewati Perkampungan Tapi Jalanannya Enak Untuk Dilewati Gak Begitu Ramai Juga Sebenarnya Sih Dari Saung Tepian Sungai Tadi Kita Hanya Mengikuti Jalanan Aja Teman Teman Tapi Kalau Kalian Takut Nyasar Kalian Bisa Maksimalin Google Maps Kalian Untuk Ke Kidemang Perjalanan Kita Ke Kidemang Banyak Jalanan Yang Agak Rusak Ya Teman Teman Seperti Jalanan Ini Dan Ada Juga Di Sana Beberapa Jalanan Yang Rusak Juga Jalanannya Berbatu Ya Yang Menghambat Waktu Kita Ya Itu Jalanan Yang Ramai Macet Kecil Dan Jalanannya Yang Agak Rusak Kayak Gini Sebenernya Aku Suka Banget Melewati Jalan Yang Masih Banyak Pepohonan Seperti Ini Bener Gak Sih Udaranya Ini Masih Seger Apalagi Kalau Kita Datangnya Pas Pagi Hari Mungkin Suasananya Akan Lebih Adem Tapi Karena Ini Udah Siang Jadi Terasa Panas Cuma Ada Yang Gak Enaknya Kalau Kalian Pulangnya Malam Hari Disini Gak Ada Lampu Jalan Jadi Akan Sangat Gelap Lewat Sini Yang Lebih Ngerinya Kalau Ada Begal Teman Teman Nah Bagi Kalian Yang Membawa Motor Kayaknya Lebih Baik Jangan Lewat Sini Pas Malam Hari Nah Di Daerah Ini Banyak Jalanan Rusak Berbatu Jadi Kalian Harus Hati Hati Kalau Melewati Perkampungan Ini Oh Ya Teman Teman Dari Saung Tepian Sungai Tadi Kita Ini Masih Lurus Terus Ngikuti Jalan Utama Ya Kira Kira 7,5 Kilometer Lurus Terus Nyambung Dengan Jalan Raya Ciharang Lama Dan Jalan Raya Cibadak Sukamak Mur Sampai Kita Nanti Ketemu Pertigaan Jalan Kita Belok Kiri Nah Nanti Aku Kasih Tahu Patokannya Ini Aku Cepetin Aja Videonya Biar Nggak Kelamaan Jadi Aku Akan Kasih Tahu Di Titik Titik Yang Perlu Aku Kasih Tahu Ke Kalian Ini Pertigaan Jalan Yang Aku Maksud Tadi Kita Belok Kekiri Ini Ada Plang Di Sebelah Kiri Arah Wisata Villa Kayangan Atau Curug Ciharang Kalau Kalian Belok Ke Kanan Kita Bisa Tembus Curug Lewi Hejo Atau Gunung Pancar Atau Sentul Ya Teman Dari Pertigaan Yang Tadi Kita Masih Di Jalan Cibadak Sukamakmur Lurus Terus Kurang Lebih 4 Kilometer Di Jalan Utama Nanti Nyambung Dengan Jalan Lintas Tiga Yang Akan Ketemu Pertigaan Oke Aku Cepetin Aja Videonya Ya Teman Teman Ketemu ini pertigaan jalan kita belok ke kanan kita memasuki Jalan Raya Desa Sukamakmur kalau lurus kita bisa tembus ke jonggol atau Cibarusah atau Cilengsi ya teman-teman ini kita masih ada di Jalan Desa Sukamakmur masih lurus aja ya teman-teman masih mengikuti jalan utama ya kurang lebih sekitar 6 km sampai ketemu pertigaan nah nanti di ujung sana ada pertigaan kalau kita kalau ke kiri itu ke Gunung Batu sedangkan ke kanan jalur Puncak 2 yang bisa tembus sampai Cipanas atau Ciloto Puncaknya teman-teman juga arah ke wisata Villa Kayangan nah nggak jauh dari pertigaan itu tuh deket banget sama Villa Kayangan dan sekitar 15 menitan udah sampai Villa Kayangan udah gitu ada wisata Curug Cipamangkis Curug Ciharang wah banyak banget ya teman-teman di daerah kawasan Gunung Batu ini oh ya di area Gunung Batu nya juga ada wisata alam Gunung Batu nah kalian yang suka trekking nah kalian harus coba ini trekking di Gunung Batu Wah kayaknya asik banget nih tempat ini melewati pepohonan yang tinggi-tinggi kayak gini kalian bisa membayangkan kan kalau malam hari itu pasti gelap banget cukup panjang ya teman-teman melewati jalan sepi tadi nah ini kita udah memasuki perkampungan ternyata ini ada pasukan sapi kita nunggu dulu ya teman-teman ini ada bapaknya ada ibunya ada anaknya pinggir dulu ya sapi kita mau lewat nah kita memasuki apa ini sirna jaya village ini nggak ada belok-belok ya teman-teman karena ini jalanannya memang ngikutin jalan aja nggak akan nyasar sih pokoknya ini terus aja ngikutin jalan nah ketemu lagi nih teman-teman ada wisata alam teman-teman yang dibuka pada Desember 2020 kemarin lokasinya ada di Kampung Jogjokan Desa Warga Jaya Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor nah wisata ini adalah wisata alam untuk berenang gitu ya teman-teman dan viewnya sih aku lihat sepertinya bagus ya nah kalau kalian penasaran kalian coba datang aja ya kita ketemu jembatan ini cukup besar jembatannya dibawahnya kali emm ini aku nggak tahu jembatannya namanya apa kalau kalian tahu dan familiar dengan jembatan ini tulis di kolom komentar ya ini nama jembatannya apa dari jembatan tadi sampai ke pertigaan jalan yang mau ke gunung batu dan jalur puncak 2 itu kira-kira sekitar 15 menitan nah ini detik-detik mau pertigaan nah ini yang aku maksudnya teman-teman di pertigaan ini kalau belok ke kanan kalian akan menuju ke wisata Villa Kayangan ya kurang lebih sekitar 15 menitan dari petigaan ini ya teman-teman juga ada Curug Ciherang Cipamangkis dan tembus jalan ke puncak 2 Cipanas Ciloto puncak ya teman-teman nah kita belok ke kiri ini belok ke kiri arah ke gunung batu kita mau ke Kiedemangkopi kira-kira sekitar 15 menitan sampai 20 menitan ya teman-teman sampai ke Kiedemangkopi di sini jalannya namanya jalan KB danas kebun danas atau apalah itu namanya ya kita masih lurus terus ngikutin jalan aja ini jalan utama ya kurang lebih sekitar 4 km nyambung dengan jalan Wanajaya perjalanan sampai ke Kiedemang ini kita melewati hutan lagi ya teman-teman ini jalanan yang sepi lagi ini nggak ada lampu sama sekali lewat sini selain Kiedemangkopi ada juga wisata gunung batu bisata ini masih cukup asing ya teman-teman karena masih tergolong baru gunung batu jonggol ini memiliki ketinggian 875 mdpl di sini banyak hamparan sawah juga pepohonan yang rimbun nah bagi kalian yang suka trekking atau mau camping bisa banget nih teman-teman untuk mencapai puncak gunung batu kalian cuma memakan waktu 60 menit menurut aku ini deket banget ya oke juga ya kapan-kapan aku juga mau coba ini trekking ke gunung batu karena nggak memakan waktu panjang ya teman-teman nah kalau kalian penasaran kalian juga harus cobain trekking ke gunung batu atau kalian mau camping wah ini asik banget ini tempatnya kalau gerai kopi Kiedemang ini merupakan gerai milik ketua kelompok tani gunung batu katanya disini menawarkan kopi lokal hasil perkebunan kopi para petani di gunung batu nih teman-teman katanya sebagai menu utama gerai kopinya jadi hasil petani yang ditawarkan oleh Kiedemang antara lain kopi robusta, arca, dan catang malang nah kalian bisa cobain salah satunya ini udah memasuki area Kiedemang kopi kita udah mau nyampe nih teman-teman tadaaa kita udah sampe nih teman-teman persis lokasinya ada di kaki gunung batu sampai disini kita jam 1 siang lumayan terik banget ya teman-teman akan lebih asik menikmati udara yang sejuk di kaki gunung batu ini adalah di pagi hari suasananya adem dan udaranya masih seger jangan lupa like and comment this video and subscribe bulan ervedenand channel let's go to the next trip bye bye wassalamualaikum